Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di buku ini terdapat tiga tujuan pembelajarannya Yaitu dimulai dari 1.1 Yaitu bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis Dan kenapa menjadi sangat penting untuk perjalanan dan mengelola bisnis Lalu untuk 1.2, apa itu sistem informasi Bagaimana cara kerjanya Apa itu manajemen, organisasi, dan komponen teknologi Mengapa aset perangkap penting untuk memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai asli bagi organisasi Dan yang terakhir untuk 1.3 yaitu Disiplin akademik apa saja yang digunakan untuk mempelajari sistem informasi Dan bagaimana hal tersebut dapat membantu untuk memahami sistem informasi Dimulai dari 1.1 Yaitu bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis Dan kenapa menjadi sangat penting untuk penjalanan dan mengelola bisnis Jadi perubahan teknologi dan model bisnis baru yang inovatif Telah mengubah kehidupan sosial dan praktik bisnis Email, konferensi online, telepon pintar, dan komputer tablet Telah menjadi alat penting untuk menjalankan bisnis Sistem informasi adalah dasar dari rantai pasokan yang bergerak cepat Internet memungkinkan banyak bisnis untuk membeli, menjual, mengiklankan, dan meminta umpan balik pelanggan secara online Bisnis menggunakan teknologi informasi untuk merasakan dan menanggapi permintaan pelanggan yang berubah dengan cepat Mengurangi persediaan ke tingkat serendah mungkin Dan mencapai tingkat efisiensi operasional yang lebih tinggi Rantai pasokan menjadi lebih cepat Dengan perusahaan dari semua usia yang berbanding saat-saat perusahaan tepat waktu Untuk mengeluangkan biaya operasional dan mencapai pasar lebih cepat Organisasi adalah langkah untuk mencoba menjadi lebih komputatif dan efisien Dengan mengaktifkan proses bisnis inti Mereka secara digital dan berkembang menjadi perusahaan digital Internet telah merangsang globalisasi dengan secara dramatis mengurangi biaya produksi, pembelian, dan penjualan barang dalam skala global Trend sistem informasi baru termasuk Platform digital cellular yang baru muncul Data besar dan cloud computing Apa saja yang baru dalam sistem informasi manajemen Yaitu ada dunia baru dalam berbisnis menggunakan teknologi baru untuk mengelola dan mengatur Apa yang menjadikan bidang manajemen information system atau MIS Sebagai bidang studi yang paling menarik di sekolah bisnis adalah perubahan terus menerus dalam teknologi Manajemen dan proses bisnis Berikut adalah lima perubahan yang sangat penting Yaitu yang pertama inovasi teknologi informasi Terus aliran inovasi teknologi informasi berperlanjutan yang mengubah dunia bisnis tradisional Contohnya yaitu big data dan internet of things atau yang disingkat dengan IoT Lalu yang kedua model bisnis baru Ketiga ekspansi e-commerce Empat perubahan manajemen Lima perubahan perusahaan dan organisasi Lalu mengapa sistem informasi begitu penting untuk menjalankan dan mengelola bisnis Sistem informasi merupakan landasan untuk menjalankan bisnis saat ini Di banyak industri, kelangsungan hidup dan kemampuan untuk mencapai tujuan bisnis strategis Sulit tanpa penggunaan informasi yang ekstensif teknologi Bisnis saat ini menggunakan sistem informasi untuk mencapai enam tujuan yang sama Yang kedua produk layanan dan mobil bisnis baru Yang ketiga keintiman pelanggan atau pemasok Keempat keputusan yang ditingkatkan membuat Yang kelima keunggulan kompetitif Dan yang terakhir yang keenam yaitu kelangsungan hidup sehari-hari Oke, jadi selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua yaitu satu titik dua Apa itu sistem informasi? Bagaimana cara kerjanya? Apa itu manajemen, organisasi, dan komponen teknologi? Mengapa aset perlengkap penting untuk memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai asli bagi organisasi? Oke, akan kita jawab Oke, dari perspektif teknis Sistem informasi mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dari lingkungan organisasi Dan operasi internal untuk mendukung fungsi organisasi dan pengambilan keputusan Komunikasi, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi Sistem informasi mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui tiga aktivitas dasar Yaitu input, pemprosesan, dan keluaran atau output Dari perspektif bisnis, sistem informasi memberikan solusi untuk masalah Atau tantangan menghadapi perusahaan dan mewakili kombinasi elemen manajemen, organisasi, dan teknologi Dimensi manajemen, sistem informasi melibatkan isu-isu seperti kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen Dimensi teknologi terdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, manajemen data, teknologi manajemen, dan teknologi jaringan atau telekomunikasi Dimensi organisasi, sistem informasi melibatkan isu-isu seperti hierarki organisasi, spesialisasi fungsional, proses bisnis, budaya, dan kelompok kepentingan politik Untuk mendapatkan nilai yang berarti dari sistem informasi, organisasi harus mendukung investasi teknologi dengan investasi pelengkap yang sesuai dalam organisasi dan manajemen Aset pelengkap ini mencakup model bisnis dan proses bisnis baru Yang mendukung budaya organisasi dan perilaku manajemen Dan standar teknologi tepat guna, peraturan, dan hukum Investasi teknologi informasi baru tidak mungkin menghasilkan pengembalian yang tinggi Kecuali bisnis neses membuat perubahan manajerial dan organisasi yang tepat untuk mendukung teknologi Lalu selanjutnya mengapa aset pelengkap penting untuk memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai asli bagi organisasi Aset pelengkap adalah aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama Untuk mendapatkan nilai yang berarti dari sistem informasi Investasi pelengkap organisasi utama adalah budaya bisnis yang mendukung yang menghargai efisiensi dan efektivitas Model bisnis yang tepat, proses bisnis yang efisien, desentralisasi otoritas, hak keputusan yang terdistribusi tinggi, dan tim pengembangan sistem informasi Organisasi harus mendukung investasi teknologi dengan investasi pelengkap yang sesuai dengan organisasi dan manajemen Aset pelengkap ini mencakup model bisnis dan proses bisnis baru Yang mendukung budaya organisasi dan perilaku manajemen Dan standar teknologi tepat guna peraturan dan hukum Investasi teknologi informasi baru tidak mungkin menghasilkan pengembalian yang tinggi Kecuali bisnis membuat perubahan manajerial dan organisasi yang tepat untuk mendukung teknologi Baik untuk yang ketiga yaitu disiplin akademik apa saja yang digunakan untuk mempelajari sistem informasi Dan bagaimana hal tersebut dapat membantu untuk memahami sistem informasi Studi tentang sistem informasi berkaitan dengan isu-isu dan wawasan yang disumbangkan dari teknis dan disiplin perilaku Disiplin yang berkontribusi pada pendekatan teknis yang berfokus pada model formal ELSE Dan kemampuan sistem adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi Disiplin yang berkontribusi pada pendekatan perilaku yang berfokus pada desain, implementasi, manajemen, dan dampak bisnis dari sistem adalah psikologi, sosiologi, dan ekonomi Sebuah sosio teknik pandangan sistem mempertimbangkan fitur teknis dan sosial dari sistem Dan solusi yang mewakili yang paling cocok di antara mereka Sekian presentasi dari kami, terima kasih Bila kami memiliki kurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih